Sistem biovlog saat ini sudah menjadi tren yang banyak dilakukan oleh para petani ikan, terutama bagi masyarakat yang membudidayakan ikan nila. Banyak yang belum tahu jika sistem biovlog ini memiliki banyak kelebihan yang sangat luar biasa, jika harus dibandingkan dengan budidaya sistem biasa. Keunggulan Budidaya Ikan Nila Sistem Biovlog Seperti apa sistem biovlog itu? Sistem Biovlog Ada sekitar 3.000 ekor ikan nila yang ditempar di kolam yang hanya berukuran 2x3 meter setinggi 80 cm. Begitu padatnya, jadi tak ada ruang yang cukup bagi ikan untuk berenang bebas. Saat ikan sudah cukup besar, maka ikan ini harus dipisah, sehingga hanya tersisa sekitar 800-an. Kepadatan itu adalah kesengajaan. Sebuah teknik pembiakan ikan yang disebut biovlog. Biovlog Teknik pembiakan ikan dengan cara menumbuhkan bakteri di dalam udara. Bio berarti hidup. Vlog itu gumpalan. Jadi, biovlog itu adalah gumpalan hidup. Jadi, bakteri-bakteri itu tumbuh menjadi gumpalan yang akhirnya tumbuh menjadi makanan ikan. Dengan metode ini, sisa-sisa pakan atau kotoran ikan akan diolah oleh bakteri tersebut, lalu jadi makanan lagi. Hanya memang tetap diberi pakan. Keuntungan sistem ini dibandingkan metode konvensional yang menggunakan air yang sedikit karena ikan di kolam ini memiliki persyaratan yang syarat khusus. 8. Sukses Dengan Budidaya Biovlog Ikan Nila Setelah sukses mengembangkan teknologi budidaya sistem biovlog untuk ikan lele, kini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya bekerja sama dengan peneliti Institut Pertanian Bogor menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk ikan nila. Ikan nila dipilih sebagai sistem melanjutan biovlog karena ikan nila termasuk kelompok herbivora. Membutuhkan proses pembesarannya lebih cepat. Selain itu, ikan nila juga mampu mencernal vlog yang tersusun atas berbagai mikroorganisme, yaitu bakteri, alga, zooplankton, fitoplankton, dan bahan organik sebagai sumber pakanya. Itu menguntungkan dalam budidaya di kolam. Penerapan dan Pengembangan Ikan Nila Budidaya sistem biovlog merupakan hasil dari inovasi tanpa henti yang dilakukan oleh DCPB terhadap teknologi yang efektif dan efisien, termasuk dalam penggunaan sumber daya udara, lahan, dan kemampuan yang digunakan terhadap perubahan iklim. Budidaya ikan nila sistem biovlog ini sudah mulai didukung pengembangannya di pesantren dan kelompok masyarakat lainnya di Jawa Barat dan Lombok NTB. Keunggulan Budidaya Nila Sistem Biovlog Budidaya ikan nila sistem biovlog memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya, pertama, meningkatkan kelangsungan hidup atau survival rate atau SR hingga lebih dari 90% dan tanpa pergantian air. Air bekas budidaya juga tidak berbau, sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar dan dapat disinergikan dengan budidaya tanaman misalnya sayuran-sayuran dan buah-buahan. Kedua, feed conversion ratio atau FCR Atau perbandingan antara berat pakan dengan berat total atau biomas, ikan dan satu siklus periode budidaya mencapai 1,03. Artinya, 1,03 kg pakan menghasilkan 1 kg ikan nila. Jika dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa, FCR-nya mencapai angka 1,5. Ketiga, padat tebarnya pun mampu mencapai 100-150 ekor per meter kubik atau mencapai 10-15 kali lipat dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa yang hanya 10 ekor per meter kubik. Keempat, aplikasi sistem biovlog pada pembesaran ikan nilai juga telah meningkatkan produktivitas hingga 25-30 kg per meter kubik Atau 12-15 kali lipat jika dibandingkan dengan kolam biasa sebesar 2 kg per meter kubik. PEMBUATAN MEDIA BUDIDAYA IKAN NILA Setelah memilih lokasi yang sesuai, saatnya untuk membuat kolam terpal. Galilah tanah sedalam kurang lebih 70 cm dan ratakan dasar tanah yang telah digali. Pakailah batu bata di dasar galian untuk mempermudah pengecekan tinggi dan pengisian air. Susun secara merata dengan ketinggian yang sama. Buatlah tanggul agar terpal tetap kuat dan tidak mudah rusak. Taburkan sekam di dasar kolam secara merata. Mulai memasang terpal dengan memasang pemberat yang berfungsi agar terpal tidak mudah bergeser dan buatlah sanitasi air untuk mempermudah pembersihan kolam terpal. Setelah semua langkah dilakukan, kamu bisa mulai mengisi kolam terpal dengan air. Penyebaran bibit Penyebaran bibit adalah salah satu tahapan yang penting dalam proses budidaya ikan nila. Walaupun ikan nila merupakan ikan yang memiliki daya tahan kuat, proses penyebaran benih tahap tetap tidak boleh kamu lakukan secara sembarangan. Siapkan wadah seperti ember dan masukkan air bersih hingga memenuhi setengah wadahnya. Masukkan bibit ke dalam wadah dan tunggu hingga kurang lebih 10 menit. Penuhi ember dengan air kolam dan tunggu lagi selama 5 menit. Proses ini dilakukan agar ikan nila tidak stres dan sebarkan bibit dengan perlahan-lahan ke dalam kolam terpal. Walaupun kamu bisa menebar bibit sebanyak-banyaknya di sebuah kolam, akan lebih baik jika kamu memberi batas maksimum 100 ikan untuk setiap kolam. Waktu Pemeliharaan Ikan Nila Bio Vlog Waktu pemeliharaan lebih singkat dengan benih awal yang ditembar tinggi 8-10 cm. Selama 3 bulan pemeliharaan, benih ini mampu tumbuh hingga ukuran 250-300 gram per ekor. Untuk mencapai ukuran yang sama di kolam biasa, membutuhkan waktu 4-6 bulan. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Ikan nila dari hasil budidaya sistem Bio Vlog lebih optimal sebagai hasil pencernaan makanan yang optimal. Komposisi daging atau karkasnya lebih banyak. Juga kandungan air dalam dagingnya lebih sedikit. Pembesaran Ikan Nila Hal yang harus kamu lakukan dengan baik hingga masa panen tiba adalah memberi pakan secara teratur serta selalu menjaga kebersihan kolam. Ikan nila harus mendapat makan setidaknya 2 atau 3 kali sehari. Belilah pakan dengan kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Selain itu, kamu juga bisa memberi makan ikan nila dengan siput sawah atau sayuran yang sudah terpotong kecil-kecil. Setelah 6 bulan, ikan nila akan mencapai berat idealnya, yaitu sekitar 500 gram, yang artinya ikan sudah siap untuk dipanen. 1. Pandan Ikan Nila Bioflok Secara bisnis, budidaya ikan nila juga sangat menguntungkan. Harganya cukup baik dan stabil di pasaran, yaitu Rp22.000 per kilogram. Dalam pemenaraan ikan, sistem bioflok yang perlu dijaga adalah cadangan oksigen yang larut dalam udara. Karena oksigen di samping diperlukan ikan untuk pertumbuhan juga, dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan kotoran atau sisa pengeluaran di udara. Pada ikan nila, kadar oksigen terlarut atau DU, di dalam media pemulihan minimal 3 mg per liter. Dalam sekali ponen untuk ikan nila bioflok, kalian sudah bisa mendapatkan keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, budidaya ikan nila dari sekarang! Mumpung harganya mahal sekarang!